Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Aang suka makan opak Yang belakang belum kompak Innalaha witrun yuhibul witrun Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil Kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillahi min syururi a'ubusina Wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa salim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sabhi ajma'in Qala allahu ta'ala fi'l kur'anil kareem Wa huwa asdaqul qa'ilin A'udhu billahi min ashshaytanir rajim Inna hu Inna hu Inna hu La qur'anun kareem Fi kitabin makhnun Yamassuhu illa al-mutahharun Tanzilun min rabbil alamin Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fi al-hadith Iqra'ul qur'ana fa'innahu yahti Yawmal kiyamati syafi'an li ashabi Sadaqallahul adim Wa sadaqa rasulun nabiya l-karim Wa nahu alaih thalika min ashshaydin Rabi srahli sadri Wa yasirli amri Wa huluhdata mirisani afqahu qawli Amma ba'd Jamaah Tarawih Rahimahumullah Alhamdulillah Wa syukrulillah Ala ni'matillah Pada kesempatan malam ini Kita bisa menunaikan solat isya berjamaah Dan insyaallah Akan disusul dengan Salat Tarawih berjamaah Alhamdulillah Salawat beriring salam Semoga senantiasa terjurah Atas Nabi Tauladan Nabi Panutan Nabi Akhir Zaman Nabi Muhammad Salatahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim wa ba'alimu alimu Jemaah Tarawih Liburnya lama Liburnya lama Kalau tausianya sebentar Liburnya sebentar Jadi pilih mana nih Pilih lama apa sebentar Coba silahkan tanya kelas 6 Kelas 6 minimal tausianya berapa menit Kemarin kata Ustadz Ang berapa 15 menit minimal ya Bahkan kata Pak Kiai Kalau kelas 6 Tausianya kurang dari 10 menit Harus diulang Ya makanya cara saya cari aman Khawatir suruh ngulang nanti Ya Jadi mukadimahnya udah berapa menit 5 menit nih mukadimah Lumayan Ya Baik Untuk Romadon kali ini Istilah kultum Ya Kalau dulu kultum itu Kuliah 7 menit ya Kalau versi Ustadz Marjuni itu Kultum itu kuliah Terserah antum ya Ustadz ya Jadi terserah antum Semuanya antum Nah untuk Romadon kali ini Bagian pengasuhan Telah sepakat Bahwa Kultum Ramadon ini Namanya dirubah jadi Kajian Ramadhan Ya Yang nama kajian itu agak Lumayan lama Ya Tapi insya Allah Disini saya tidak akan lama-lama ya Hanya membahas Sedikit Tema Kajian Ramadhan pada malam ini Insya Allah akan kita Yang akan kita bahas Adalah tentang Memuliakan Al-Quran Ya Ini momentum yang sangat tepat Karena Al-Quran itu Diturunkan di bulan suci Ramadhan Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Al-Quran itu kitab suci Jadi Kita menyentuhnya pun harus dalam kondisi Suci Seperti kata MC Untuk acara selanjutnya Untuk acara selanjutnya Yaitu pembacaan Ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Pedo Adrian Santri Kelas 1 MI Kepadanya kami Haturkan Itu kata MC Acara selanjutnya Yaitu pembacaan Ayat suci Al-Quran Oleh karena itu Kita memegang Mushab Al-Quran Ya Harus dalam kondisi Suci Sebagai mana Yang tadi Dikutip di awal Ya Tidak ada yang mencintuhnya Selain hamba-hamba Yang disucikan Quran Surat Al-Waqi'ah Ayat 79 Kemudian Bicara tentang Memuliakan Al-Quran Disini saya mencoba Membuka Kitabnya Kitab Duru Seluruhat Al-Arabiyah Al-Juzul Awal Disoful Awal Sofah Mi'ah Wa'idah Syar Disini ada Mutola'ah Judulnya Al-Quran Kalau pedo dan kawan-kawan Sudah nyampe ya Materi kelas 1 Kelas 6 Khawatir lupa Disini saya ingatkan kembali Ya tidak akan dibaca semua Hanya ada beberapa poin penting Yang akan saya sampaikan Al-Quran Apa poin pentingnya Yang pertama Yang pertama Kaitannya dengan Memuliakan Al-Quran Yang pertama Nakro'ul Quran Qobla' Kiro'atidurus Yang pertama Hendaklah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu Sebelum kita membaca Pelajaran Walaupun Santri ini Kelas 1 Sampai kelas 5 Lagi PTS ya Kelas 6 Juga lagi sibuk Dengan bahasul Masailnya Usahakan Sebelum masuk Atau sebelum Megang buku Pelajaran Pegang Quran dulu Ini ada sebuah Kisah menarik Ya Mudah-mudahan Tidak salah Saya pernah mendengar Seorang penceramah Menyampaikan Bahwa Al-Marhum B.J. Habibie Allah Magfirlu Warahmat Ketika beliau Mengenang pendidikan Di Jerman Melanjutkan studenya Di Jerman Itu beliau Selalu dapat Ranking 3 Padahal beliau Adalah orang yang Genius Di Indonesia Ketika kuliah Di Jerman Selalu Saja yang ketiga Singkat cerita Beliau Akhirnya Mengamati Mengamati Temannya Yang Ranking 1 Dan Ranking 2 Siapa mereka Yang Ranking 1 Dan Ranking 2 Itu Mereka orang Yahudi Dan Nasroni Akhirnya Karena sebagai teman Cari tahu Apa sih Rahasianya Dan ternyata Rahasianya Mencengangkan Mereka Ketika Ditanya Apa rahasianya Mereka bilang I am reading Holy Quran Jam berapa itu Baca Quran nya Jam 3 Jam 3 subuh Jam 3 sore Jadi bangun Dia bangun Jam 3 pagi Kemudian Mandi Pakai pakaian Yang bersih Baca Quran Itu orang Non muslim Akhirnya Almarhum B.J. Habibie Beliau Tersentak Ketika itu Pulang ke Asramanya Nangis Karena merasa Beliau orang Islam Kalah Sama orang Non muslim Dan beliau Akhirnya Besoknya Jam 3 Mandi Pakai pakaian Yang bersih Sholat Karena orang muslim Beliau karena muslim Sholat Setelah sholat Baca Quran Setelah baca Quran Beliau belajar Akhirnya Apa yang terjadi Keajaiban Terjadi Kodarullah Beliau jadi ranking Satu Maka yang mau ranking satu Banyak baca Quran Tapi Jangan lupa Baca Pelajaran Baca Quran Baca buku Enggak Khairu Jalisin Pizamani Kitabun Sebaik-baik Teman duduk Dalam setiap saat Dalam Buku Ya Baik Baru 13 menit 2 menit lagi lah Ya Kemudian Kelas 3 ke atas Masih ingat Dulu kita Pondok kita Pernah mengundang Ustadz Kokolim Beliau seorang Alaf Dan saya masih ingat Ketika itu Beliau menceritakan Proses masuk Islam Dan setelah masuk Islam Beliau ditanya Apa pertanyaannya Kok Kenapa Kok masuk Islam Ya Apa jawabannya Masuk Islam Karena pengen cari Berkah Jawabannya Begitu Saya masuk Islam Karena pengen cari Berkah Dan saya Masih ingat Ketika itu Pak Kiai Karena beliau Satu alma mater Dengan Kokolim Sama-sama Dari Dar El Kolam Gintung Kata Pak Kiai Ya Rahasia Kesuksesan Kokolim itu Dari Keberkahan Beliau Kepunya Kebiasaan Jadi kalau Santri-santri Yang lain nih Habis sholat Jamah Habis dikir Habis Bandiyah Itu pulang Kelas Rama Buru-buru Beliau pulang Selalu akhiran Apa yang dikerjakan Dikir Bukan Tidur Apalagi Apa yang dikerjakan Beliau mengambil Lembaran Mushab Al-Quran Yang tercacer Diambilin Begitu ya Kalau tidak salah ya Kelas 3 ke atas Waktu itu Yang dengar Tauhsia Nah barangkali itulah Salah satu Keberkahan Yang diperoleh Beliau Sehingga menjadi Seorang penceramah Sampai saat ini Nah fenomena Yang terjadi Di pondok kita Ini miris ya Jujur saja Ustaz sempat Meneteskan air mata Di sini Di pondok Masuk ke wilayah Putri Di depan asrama Di situ ada Mangkok Quran Mangkok Terus piring Di atas Quran Astagfirullah Bagaimana hidup kita Mau berkah Kalau seperti itu Langsung saya tegur Kita Bukti Itu Quran Kok di atasnya Ada mangkok Ada Piring Ya Allah Ya Rabbi Yang lagi Mencengangkan lagi Waktu liburan Usar sedang berupaya Menyelamatkan Ikan-ikan Yang hanyut Di kolam Begitu Ditarik Waduh berat Gede Begitu Diangkat Quran 30 Juj Dalam kondisi Utuh Astagfirullah Dan yang Menyedihkan Quran itu Dalam kondisi Berlumpur Berarti sudah Lama Tenggelam Ya Allah Saya ambil Saya keringkan Tapi karena Sudah lama Di air Masih ada Resleting Masih utuh 30 Juj Astagfirullah Ladi Baik Masih Seputar Al-Quran Makanya Kemarin Ya Saya berusaha Bekerjasama Dengan Pengurus OSPM Bagian Ubudiah Saya sampaikan Tolong sisir Al-Quran Yang ada Di kelas Yang ada Di gubuk Di dapur Dimanapun Itu Ya Tapi kemarin Itu tiga zona Yang disisir Kelas Putri Kelas putra Dan Kuh Bubuk Dan hasilnya Mencengangkan Kenapa Ustadz Minta Pengurus OSPM Untuk menyisir Karena sering menemukan Quran Tergeletak Di kelas Tadi pagi Lihat di atas Rak sepatu Quran Astagfirullah Baik Ini data Yang saya terima Dari pengurus OSPM Putra Bagian Ubudiah Data Al-Quran Yang tercecer Di sekitar Wilayah Pondok Kelas putri 145 Al-Quran Kelas putra 146 Al-Quran Digubuk Kolam Dan perpustakaan putra 7 Al-Quran Digubuk Atas Ya Atas masjid sana 2 Al-Quran Total 300 Al-Quran Yang tercecer Pertanyaannya Siapakah Pemiliknya Yang jelas Pemiliknya Adalah Santri Asa ada Ustaz sering menemukan Akhir Angtur Ternyata Qurannya Bukan punya Dia Enak Kelak ke Quran Jaleng kepala Quran gak punya Pakai punya Temannya Makanya Khusus untuk Bagian Ubudiah Nanti sebelum Perpulangan Dicek Qurannya Kalau sempat Dari sekarang Dicek Yang gak punya Quran Wajib punya Quran Baik Sebenarnya masih banyak Tapi waktunya Tidak mencukupi Ya Insyaallah Kita lanjutkan Di Kesempatan Atau di Lain Kesempatan Mudah-mudahan Kita semuanya Panjang umur Diberi Kesehatan Rumbama Rumbama Ilahi Ilamin Walafu Minkum Sukran Kasiran Nasru Min Allah Fathun Karim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Kesehatan 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 Kesehatan